Pemandangan berbeda terlihat di jalan H.S. Cokro Aminoto. Hampir setiap sudu jalan maupun tempat duduk diisi dengan umat muslim yang tengah membaca ayat suci Al-Quran. Tak hanya remaja dan anak-anak, para lansia pun juga terlihat membaca ayat suci Al-Quran di tepi jalan yang padat lalu lintas maupun orang yang jalan-jalan menghabiskan waktu sore hari. Selain warga dan jamaah masjid, peserta ngaji on the road yang diadakan Muhammadiyah Ponorogo ini untuk menyemarakan Ramadan dengan kegiatan positif. Termasuk membuktikan jika mengaji tidak selalu harus di masjid atau di dalam rumah, melainkan di berbagai tempat juga bisa dilakukan. Panitia kegiatan mengaku sengaja mengadakan ngaji on the road seperti ini untuk mengisi keramaian jalan dengan nilai spiritual berupa ngaji barang. Kita ingin mengisi keramaian dari jalan ini dengan nilai spiritual diantaranya ngaji bareng on the road. Ini sekaligus memberi motivasi, sekaligus pengalaman tersendiri bagi mereka, para santri. Selain ngaji bersama, mereka juga melaksanakan kegiatan sosial membagikan takjil untuk pengguna jalan. Ega Patria, JTV, Ponorogo Terima kasih.